Assalamualaikum Halo bunda, apa kabar? Mumpung anak lagi di rumah Dapur Ines membuat es Rasa jagung Lamputnya seperti es krim Bahan-bahan yang dipakai Ini bunda ya, ada satu Buah jagung manis ya Nah, ini jagungnya Saya iris-iris dulu Nah, semua sudah Saya iris jagungnya Selanjutnya Kemudian jagungnya Kita masukkan ke dalam blender ya Sudah dimasukkan Ke dalam blender Nah, disini saya menggunakan air ya bunda Sebanyak 800 ml Kita tuang dulu sedikit Di blender Supaya mudah Untuk memblendernya Nah, mulai kita Blender ya Kemudian ini bunda ya Jagungnya sudah kita blender Langsung kita masukkan ke wadah Panci Sekalian disaring ya bund Tapi bisa juga Tidak usah disaring ya Masih ada sari-sari Ini bunda Kita beri air ya Sedikit ya Kemudian di Kita Tekan-tekan ya Supaya keluar Sari-sari Jagung Jagung Nah, ini sudah ya Kita sisihkan dulu Kemudian kita memakai tepung Tapioka ya bund Langsung kita tuang ke panci Sebanyak 2 sendok makan Dan kita memakai gula pasir ya Ini sebanyak 150 gram Kita tuang ya Kalau Tidak suka terlalu manis ya Bisa juga dikurangin gulanya Nah, kita memakai susu kental manis Satu bungkus ya Langsung kita Tuang Dipakai santan ya bunda ya Bisa pakai santan Sakset Yang beratnya 65 ya 65 mili Langsung kita Tuang ya Bisa juga Memakai santan Yang diperas ya bund Disesuaikan dengan Air yang kita pakai Garam setengah sendok ya Diaduk ya Semua bahan Diaduk rata dulu Kemudian kita tuang Sisa air ya bunda ya Kita tuang semuanya Diaduk dulu Kelihatan warnanya Pucat ya bunda Kita beri Warna makanan Pening ya Supaya warnanya cantik Boleh tiga tetes ya Tertentu warnanya Bunda Selera Kita Aduk-aduk lagi ya Disini saya Menggunakan Api kompor Sedang Sambil diaduk-aduk ya Supaya Tidak pecah santan Nah Ini Ditunggu Sampai Mendidih ya bunda ya Oh ya bunda Nanti di like dan subscribe ya Video ini Supaya lebih berkembang lagi ya Dan Share ke teman Dan tekan tombol loncengnya juga ya bunda Kelihatan sudah mendidih ya bunda ya Sudah bisa kita matikan api kompornya ya Nah ini kita tunggu hangat dulu ya Baru langsung Kita masukkan ke dalam cetakannya Bunda ini adonannya sudah saya pindahkan ke mangkok ya Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan Nah cetakan ini seperti ini bunda ya Bebas juga ya bunda Bisa cetakan yang lain ya Nah mulai kita masukkan ya Ke dalam cetakan Kemudian kita pakai stick bunda ya Untuk cetakan seperti ini bunda ya Sudah ada sticknya Langsung kita Tutup ya Ini dibukukan di lemari es bunda ya Selama 6 jam lebih Atau sampai membeku ya Bunda ini esnya sudah membeku Sekarang kita keluarkan dari cetakannya ya Mengeluarkan dari cetakannya Kita redam sebentar bunda ya Nah seperti ini Biar mudah untuk mengeluarkannya Nah bunda kita coba buka ya Esnya dari cetakan Yang seperti ini bunda ya Ditakan dulu ke piring saji Kita buka semua ya bun Nanti coba ya bunda ya Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Sampai jumpa di video terbaru kami Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya